Halo teman-teman, salam sehat selalu dimanapun kalian berada Salam sehat dan tetap jaga protokol ya guys Teman-teman, salam Jepangku Jepang Indonesia Malam ini, Krismeta coba menunjukkan trio white Kalau Krismeta kasih nama untuk ketiga ikan Jepang ini Nah, ketiga Jepang ini memiliki motif yang satu dengan yang lainnya berbeda Maaf, mungkin gambarnya atau shotnya kurang jelas karena pakai kamera HP Nah, ketiga ikan Jepang ini dalam usia 1,5 bulan Nah, ini baru awal dalam proses mutasi pada warnanya Seperti yang sebelah kiri itu mutasi bisa terlihat pada ekornya ada warna hitam dan pada tubuhnya ada bintik-bintik hitam Sedangkan di sebelah kanannya ada bintik-bintik warna biru dan merah titik-titik ya pada tubuhnya Begitu juga ikan ketiga ini ada titik-titik tapi warnanya biru semua Dari ekor, sirip atas ada warna biru dan di badannya ada satu titik warna biru Nah, ketiga ikan Jepang ini Krismeta rawat dengan sebaik mungkin Agar bisa tumbuh besar dan sehat Nah, ini akan menjadi suatu semangat baru buat Krismeta untuk merawat ketiga ikan ini Nah, bagaimana dengan teman-teman sekalian dalam proses perawatan ikan Jepangnya Ini memakai larutan daun secang Tadi sore Krismeta ganti dengan larutan daun secang yang awalnya pakai larutan ketapan Setiap seminggu sekali atau 4 hari sekali Krismeta rutin mengganti air pada wadahnya Agar membantu proses mutasi Agar tersindah dari bakteri air Agar ikan tidak mudah stress Dan agar ikan lebih lahap dalam makannya Nah, ini salah satu info sederhana di Krismeta Silahkan monggo apabila berkenan untuk teman-teman sekalian Oke, cukup sekian konten dari Krismeta Tetap nantikan konten sederhana dari Krismeta berikutnya Jangan lupa tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya